Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat Untuk kali ini kita mau jalan-jalan ke minimania Lembang, Bandung Nah, wisata ini adalah wisata baru buka per tanggal 5 April 2023 Minimania ini adalah salah satu cabang Simori Group Di minimania kita akan dimanjakan dengan miniatur-miniatur bangunan yang bersejarah di negara kita Dan juga di mancanegara Untuk alamatnya yaitu berada di Jalan Raya Lembang Nomor 165 Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Untuk harga tiket masuknya sendiri Di sini dikenakan harga Rp 35.000 Sudah include dua tempat Yaitu Taman Minimania Dan juga Taman Sakura Untuk tiket masuknya ada kupon Pri Shimori Dan kupon diskon Untuk pembelian es krim Dan ST Nah, ini kita sudah masuk ke area wisatanya Dan kita masuk dulu ke Taman Sakura ya teman-teman Di sini untuk tamannya bertema Sakura Japan Bisa juga teman-teman menyewa baju kimono Dengan harga Rp 25.000 per kostum Bisa dari anak-anak hingga dewasa Untuk pembayaran kostum ada di ujung taman Di sana ada stand pembayaran untuk kupon kostum Dan ada juga permainan panahan Untuk permainan panahan Yaitu Rp 10.000 sekali main Selain itu juga Bisa memberi makan bebek Ikan Dengan harga pakan Rp 10.000 Untuk pembeliannya juga Sama di stand tersebut Nah, ini untuk kupon sewa kostum Baju kimononya sudah dibayar Tinggal kita serahkan ke petugas di rental kostum Di Taman Sakura juga ada skyride Hanya saja masih dalam proses pembangunan Dan penyelesaian Kita bisa lihat di sini Untuk bunga-bunga sakuranya juga sangat indah Seakan-akan sedang berada di negeri Sakura Di sini juga ada gerbang tori Pokoknya cocok banget buat teman-teman Mengabadikan momen bersama keluarga di Taman Sakura ini Teman-teman juga bisa cetak foto Dengan harga Rp 30.000 per sekali cetak Dan di sini tempat pemakaian baju kimononya Kebetulan kemarin kami hanya sewa baju kimono Untuk anak-anak saja Oh iya, Rp 25.000 itu hanya dapat baju saja ya Kalau kita mau pakai payung, kipas, sandal, dan jepit Itu beli satu tiket lagi ya Karena termasuk aksesoris Buat teman-teman yang mau cetak foto Bisa dipotokan oleh fotografer yang ada di area Taman Sakura Oke, setelah dari Taman Sakura Kita lanjut ke Taman Minimania Dari sini kita bisa lihat ada bola dunia Minimania Serasa akan berkeliling dunia Kita langsung saja ke miniatur yang ada di dekat bola Minimania Ini ada Marlion dari Singapura Patung Liberty dari USA Bangunan Opera Signi dari Australia Dan juga Lotus Temple dari India Kita lanjut langsung ke sebelah kanan Di sini juga ada Hollywood Kita juga bisa berfoto-foto di dekat bangunan miniatur Karena bagus banget untuk berfoto Tempatnya sangat instagramable banget Di dekat Hollywood ada piramid dan seping dari Mesir Ada juga Forbidden City dari China Buat anak-anak yang mau berkeliling dengan kereta Bisa banget naik kereta ini Namun untuk saat ini Saat kemarin kami kesini Pemasangan relnya belum selesai Lanjut kita ke Rusia Di sini ada bangunan katedral Dan di sebelahnya ada menara pisah dari Italia Di sini juga suasananya bikin nyaman dan sejuk Serta selama jalan-jalan di sini Diiringi alunan musik Yang bikin betah Pastinya wisata di sini Cocok banget untuk liburan di akhir pekan Selain itu kita bisa mengenalkan Bangunan-bangunan bersejarah pada anak-anak kita Pokoknya cocok banget buat liburan keluarga Seru banget di sini Banyak banget miniatur Atau maskot Bangunan yang bersejarah di negara-negara luar negeri Cocok banget untuk edukasi pada anak-anak Karena di setiap bangunan sudah dilengkapi Kapi, papan, penjelasan, nama, dan sejarah bangunan tersebut Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa like and share video ini Supaya teman-teman yang lain tahu Lanjut lagi kita keliling dunia nih teman-teman Walau bangunannya berbentuk mini Cukup seru juga nih Anak-anak betah di sini Tidak lupa kita foto-foto di setiap bangunan-bangunan yang kita lalui Karena sayang banget jika tidak foto di setiap bangunan ini Karena bangunannya mirip seperti aslinya Meski dalam skala kecil Nah di seten ini Kita bisa menukarkan kupon gratis si Mori Dan menukarkan kupon diskon es krim dan esti Karena saat kita kesini pada bulan Ramadan Dan kebetulan kami masih berpuasa Jadi hanya menukar satu es krim saja Untuk si adik Untuk jam operasional wisata minimania Untuk weekday Yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore Dan untuk weekend Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore Jadi untuk jam operasional wisata minimania Untuk weekday dan weekend Itu tidak ada perubahan Jadi untuk jam operasionalnya sama saja Untuk petugas dan para pegawainya Ramah-ramah banget Kita juga selalu disambut dengan hangat Setiap bertemu kita Selalu disampa oleh petugas di lapangan Disini juga ada ETP Tiketnya 30 ribu per anak Untuk 2 kali putaran Di dekat ETP Ada miniatur menara Eiffel Dari Paris Ada juga menara Abraj Al-Baid Dari Arab Saudi Ada lagi Monrosmore Dari Amerika Serikat Dan masih banyak lagi menara-menara Dari mancanegara Kayak Tokyo Tower Dari Jepang Lanjut kita ke sebelah kiri Dari bola dunia minimania Disini ada miniatur tembok besar Cina Ada juga koloseum dari Roma Dan ada juga miniatur jembatan Dari Sydney, Australia Dan jembatan yang lainnya Buat anak-anak yang mau menyewa Bechamini Disini juga ada Bechamini Untuk harga sewanya Yaitu 15 ribu rupiah Untuk tiketnya Bisa dibeli di Konter tiket Yang ada disitu Tak terasa Waktu pun Sudah menjelang senja Saking asiknya Berkeliling dunia Di taman minimania Sampai kita lupa waktu Pokoknya Keren sekali Keliling dunia Di minimania Gak sampai satu hari Kita sudah bisa tahu Bangunan Maskot Dan tempat bersejarah Di dunia Oke demikian Perjalanan Keliling dunia kita Di minimania Saatnya kita bergegas Untuk pulang Tak lupa juga Untuk mengambil hasil Cetakan foto Di outlet Dekat pintu keluar Dan tak lupa juga Kita beli oleh-oleh Di shop minimania Demikian video Demikian video dari kami Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Yang lagi Cari tempat Wisata Di daerah Lembang Bandung Jawa Barat Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa